Intro Samping itu kepergian Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani pada Senin Dinihari Membawa duka mendalam bagi masyarakat di Banua tidak terkecuali bagi Wali Kota Ibn Sida Kepergian Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani pada Senin Dinihari Membawa duka mendalam bagi masyarakat Banua tidak terkecuali Wali Kota Ibn Sina Bahkan orang nomor satu di Banjarmasin ini menyempatkan diri untuk memimpin sholat fardu kifayah di halaman rumah Bahkan orang nomor satu di Banjarmasin ini menyempatkan diri untuk memimpin sholat fardu kifayah Di halaman ruang instalasi pemulasaran rumah sakit daerah Ulin Banjarmasin Usai melaksanakan sholat fardu kifayah kepada awak media, Ibn juga turut mengucapkan bela sungkawa Sebagai sahabat dan sesama kepala daerah, Ibn mengaku banyak kenangan selama pertemanan Menurutnya Najmi adalah sosok orang yang periang dan bersemangat Lebih jauh Ibn mengaku dengan wafatnya orang nomor satu di kota Banjarbaru tersebut Juga menjadi perhatian bersama untuk berjuang lebih giat lagi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Senama pemerintah kota Banjarmasin dan seluruh warga kota Banjarmasin Mengucapkan turut bersuka kita atas wafatnya Pak Nazmi Adani, wali kota Banjarbaru Yang selama dua pekan dirawat di rumah sakit umum Ulin Banjarmasin Kami selaku pribadi juga merasa kehilangan teman, dijawat, kemudian juga kolega Dan sebagai bersama wali kota, banyak sekali memori kebaikan beliau bersama-sama dengan kami pada saat menjabat ini Dan ini adalah sebuah kerugahan bagi seluruh warga kota Banjarmasin dan juga Banjarbaru dan kelima daerah selatan Dan kami berharap ini menjadi salah satu ibrah bagi kita semua bahwa Perjuangan kita untuk memutus mata rantai dan melawan penyebaran COVID-19 Ini harus lebih maksimal lagi Kami sebagai sahabat mengikhlaskan beliau Karena memori panjang bersama dengan Pak wali Banjarbaru ini Ulin kira banyak suka dukanya juga Apalagi secara emosional Beliau sebetulnya juga adalah warga Banjarmasin Sering titip ayah anda beliau pada saat itu juga Maksud masih sehat ataupun juga sedang dirawat Sering kirim salam Kemudian juga secara emosional Ulun ini adalah murid ibunya Jadi istri beliau itu Ibu Ririn Kartika Sari adalah dosen kami pada saat Di semester 1 waktu di Fakultas Perikanan Muhayyil Bancar TV Terima kasih kerana menonton!